Ya tadi kita sudah lihat bersama kehatiran dari Ganjar, Prano, dan juga Mahfud MD yang juga sudah menggunakan pakaian pemeriksaan kesehatan, terlihat kompak, memegang tangan, dan ia menyapa sedikit awal menit dan langsung masuk kembali ke RSP Adegato Sumroto tentu untuk melalui dan juga menjalani sejumlah rangkaian tes kesehatan. Nah kita akan mencoba berbincang ataupun menanyakan sebetulnya seperti apa persiapan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud menjelang tes kesehatan yang akan dilakukan sesaat lagi dengan Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenang Nasional yang tentu sudah tidak asing. Pak Andika Pertasa, sehat Pak? Sehat, sehat Pak Ibu. Pak, tadi kan sudah terlihat ya Pak Ganjar, Pak Mahfud menggunakan pakaian pemeriksaan kesehatan, terlihat kompak, sebenarnya persiapan dari kedua Baca Pris dan Baca Opris ini menjelang pemeriksaan kesehatan hari ini sejauh mana? Kalau kesehatan kan lama tuh Mas, nggak bisa sehari, dua hari terus misalnya ngapain gitu supaya berharap bagus, kolesterol kan nggak bisa hilang tiba-tiba. Saya yakin gaya hidup mereka sudah bagus sekali ya, Mas Ganjar. Khususnya kan lebih disiplin. Mahmahfud pun posturnya juga tidak obesitas dan itu menurut saya sudah berpotensi bagus, tinggal mungkin disiplin makannya gimana. Tapi kemarin memang kami komunikasi yang jelas menginformasikan tentang kegiatan pagi ini, karena kan tadi saya membawa satu surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU untuk Kepala RSPAD. Yang kedua, lampiran surat pemeriksaan kesehatan dari KPU untuk Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Tapi sebenarnya kemarin sudah kita komunikasikan, karena disitu termasuk ada randang kegiatan pemeriksaan di dalam ini, pemeriksaan yang apa saja, urutannya gimana. Artinya secara administratif, persuratan ini sudah selesai, tapi saya mau tahu Pak Pandika ini kan terkenal memiliki gaya hidup yang sehat. Kira-kira sempat memberikan saran nggak Pak ke Pak Ganjar atau ke Pak Mahfud, gimana nih kira-kira nanti melewati tes kesehatan dengan baik gitu Pak? Kau, beliau kan justru jauh lebih memahami buat saya. Dan kalau saya ditanya saya jawab, tapi kalau nggak ditanya saya nggak mau usah tahu lah. Berarti ya lebih inceng tapi ya biasa aja gitu banyak koordinasi Pak? Ya justru urutan rundown apa yang akan dilakukan, sehingga dari kemarin, dari tadi malam itu paling nggak tahu, oh misalnya pemeriksaan psikologi, ini apa nih kira-kira yang harus diantisipasi. Pemeriksaan misalnya ekokardiologi atau EKG, jantung. Secara teknis rundown karena kita tahu juga ada kurang lebih 16 tahapan yang kemudian akan dilalui oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud pada tes kesehatan hari ini. Nah kemarin itu kan sempat ada informasi Pak Pandika bahwa Pak Ganjar itu akan lari sebenarnya ke RSVAD dari rumahnya di kawasan Patra. Ini kenapa nggak jadi Pak? Ya memang itu sih benar tuh sebagai suatu intension ya, sebagai suatu rencana benar. Cuma ya tim dokternya Mas Ganjar, kita-kita juga kan sudah menginformasikan lah. Karena justru itu beresiko tinggi dan beliau memutuskan untuk membatalkan, bagus lah. Karena terlalu semangat kali ya Pak yang mengikuti tes kesehatan. Dan dampaknya kan, lari kan puasa. Puasa misalnya dari jam 8 malam ke tadi malam. Itu kan bisa dehidrasi Mas, kalau diawali dengan lari. Dehidrasi itu urutannya berarti ke kreatinin, ginjal. Kan rugi lah, gitu-gitu kan. Sesuatu yang nggak perlu gitu loh. Ya mungkin nanti habis selesai baru lah ntar sore. Oke, artinya setelah selesai tes kesehatan, barulah hasrat untuk berlari ini nanti sore aja ya Pak ya. Pak Andika, artinya secara umum dari tim pemenang sendiri optimis bahwa nantinya Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini akan melalui tes kesehatan dengan lancar dan juga hasilnya akan maksimal ya Pak ya. Saya yakin sekali. Minimal dilihat dari kebiasaan, Pak Mahfud sendiri walaupun usia lebih tua, dari posturnya yang sama sekali tidak obesitas, Nah itu kan menurut saya sudah sangat menunjukkan lah, walaupun tidak serta-merta otomatis pasti bagus. Tapi minimal lebih sedikit lah, walaupun ada lebih-lebih kolesterol misalnya, atau misalnya ya EKG-nya, dikit-dikit lah. Artinya dari tim pemenang sendiri yakin dan percaya begitu Pak ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh kepala RSPAD bahwa 50 tim kesehatan yang akan bertugas ini akan bertugas secara independen dan terpercaya. Ini artinya dari tim pemenang sendiri tidak ada masalah dengan struktur timnya mungkin? Oh sama sekali, saya secara pribadi tahu persis, karena kita kan waktu itu ikut dalam pemeriksaan beberapa masalah. Termasuk juga yang terakhir, seingat saya adalah Irjen Polisi Sambo ya waktu itu. Kan sangat independen, itu juga kita brief secara khusus. Jangan sampai tim dokter dari RSPAD ini kemudian merusak kepercayaan. Kalau menurut saya RSPAD sudah terbukti, dan kenapa saya sendiri juga tidak berada di dalam, juga ingin memastikan jangan sampai ada asumsi nanti saya kasak kusuk. Iya kan, nggak enak juga. Makanya saya lapor sama Mas Ganjar, Pak Mahfud, bahwa saya mengantar saja sesuai tugas saya mengantar surat. Habis itu sore saya kembali untuk memastikan pada saat mereka selesai, nggak ada masalah yang harus ditangani oleh TPN. Artinya jangan sampai sebagai mantan panglima di nilai kasak kusuk ya Pak ya? Betul, betul. Terakhir Pak Andika, kira-kira harapan dari seluruh proses terserahatan ini untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang akan selesai sore hari nanti, kira-kira harapan dari tim pemenangan apa? Ya harapannya semua lancar, sehingga kita bisa move on ke tahap berikutnya, untuk menunggu apakah ada yang harus dilengkapi perseratan, sehingga pada saat penetapan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu juga sesuai waktu yang direncanakan. Sebelum sedikit Pak, artinya setelah ini ada pertemuan-pertemuan intens di internal untuk bahasa apa nih Pak kira-kira Pak? Oh ya itu lanjut, kita masih rapat-rapat, besok pagi juga rapat lagi, finalisasi macam-macam lah, struktur organisasi, visi misi, masih terus kita, termasuk strategi. Termasuk strategi pemenangan juga akan dibahas? Pasti, walaupun belum final ya, finalnya setelah ada pengumuman tentang calon yang... Yang berseberang? Iya Oke, berarti artinya keputusan calon lain, khususnya calon presiden siapa ini akan juga jadi... Pasti berpengaruh, ya pasti berpengaruh. Itu nanti kita akan dalami karena ini masih tes kesehatan. Pak Andika, terima kasih banyak waktu ya bersama dengan Kompas TV. Sehat-sehat selalu Pak. Itu tadi saudara perbicaraan kami dengan Wakil Ketua Koordinator Tim Pembangun Nasional Gajar Prano dan juga Mahfud MD, Andika Perkasa yang sudah menyebutkan secara detail apa-apa saja persiapan yang sebelumnya sudah dilakukan. Oleh Gajar Prano dan juga Mahfud MD. Yang menarik juga tadi akan ada pembicaraan strategi pemenangan pada esok hari atau beberapa hari ke depan, khususnya karena ada calon pres yang belum diumumkan oleh tim sebelah. Tapi itu kita akan bahas nanti, Rianda.